Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di dunia dian kali ini kita bahas soal akwarium lagi nih sekalian menjawab pertanyaan dari subscriber nih ada yang nanya ini saya pakai lampu apa ya kok kayaknya terang gitu bagus untuk akwarium ini kebetulan dia kayaknya punya akwarium yang sama nah sekalian ya mumpung ada pertanyaan saya akan membahas soal lampu akwarium ini karena penting nih pentingnya di sini nanti akan kita uraikan lebih lanjut itu tapi sebelumnya saya nih akan kita bahas dulu nih spek akwarium lampu akwarium yang saya pakai saya cuman pakai lampu akwarium LED biasa ya ini lampu merek Nikita star harga yang murah banget cuma 80 buat sebenarnya ini lampunya lebih pendek ya jadi untuk 70-80 cm ini sementara akwarium saya itu kan lebarnya 90 cm Kenapa begitu karena kalau pakai yang lebarnya 90 itu atau 100 itu enggak pas justru Nah kalau kayak gini tuh ini ini panjangnya 18 watt dan saya pakai 18 watt merk lain tuh banyak yang model-model kayak kayak begini juga tuh banyak tuh harganya juga sama murah nah ini modelnya begini nih kalau udah dipasang di akwariumnya di atas ini pakai penyangga kawat makanya lebih pendek karena kalau yang 90 pas penyangganya nggak bisa nampak itu yang waktu jadi kita beli yang warna ini ya putih ada lednya biru juga jadi putih lebih biru itu hasilnya terang banget nih dengan kuat yang kecil hasilnya ya cukup menerangi lah untuk se-akwarium segede ini ya sedang ya bukan agarum gede juga sedang nih kayak gini terang hasilnya terang putih gitu ya jadi kesannya akuariumnya jadi terlihat lebih jernih itu dengan lampu ini kelemahannya ini tengahnya suka melengkung ya karena tumpuannya di pinggir makanya untuk tengahnya itu saya pasangin itu tuh apa namanya kena patah penyangga gitu biar enggak terlalu melengkung dan juga pinggirnya itu suka nyetrum ya makanya saya lapisin dengan selang begini biar enggak nyetrum dan enggak karatan saya masukin selang begitu lampu tadi itu murah tetapi tidak murahan ya saya pernah mencoba lampu HPL kayak gini nih lampu HPL yang buat aquascape buat Marin itu yang biasanya dengan spek tapi ini spek yang buat aquarium ini buatnya gede ya 30 Watt tetapi menurut saya hasilnya kok malah kurang terang ya kurang bagus menurut saya dibanding dengan lampu murah yang harganya jauh dari ini yang cuma 18 Watt juga gitu nah ini ini kalau secara penampakan sih lampu HPL ini lebih bagus ya karena dia ada pengaturnya bisa warna-warni bisa merah putih aja terus ini ada akriliknya pokoknya secara look tuh lampu HPL ini menang makanya saya waktu itu beli ini walaupun harganya berkalipat mahal cuman performanya ternyata kalah nah ini kita akan lihat performanya dibandingkan keduanya ya yuk kita mulai perbandingan ini adalah ketika memakai lampu LED murah ini tadi ya Nah ini penampakannya kayak begini tingkat kejernihannya seperti ini nah lalu selanjutnya kalau ini yang memakai HPL nah bisa dilihatkan bagaimana bandingannya menurut saya sih kok lebih terlihat agar redup dan kurang jernih ya apalagi kalau airnya udah agak butek gitu makin kelihatan butek deh dia tuh kayak gitu lihat sendiri kan sementara dengan air yang sama ini terlihat lebih jernih gitu sama yang kelihatan butek tadi sama itu airnya itu kondisinya memang udah agak agak lama gitu ya agak agak butek tapi begitu kita ganti lampu ke LED tadi itu jadinya kayak lebih jernih gitu kayak airnya beda padahal airnya sama itu kondisi air yang sama tetapi dengan beda lampu itu ternyata beda nih penampakannya kayak gini nih ya kan lihat sendiri kan bedanya oke biar lebih jelas lagi kita akan bikin split screen seperti ini ya jadi yang sebelah kiri layar anda itu yang pakai HPL yang sebelah kanannya itu yang pakai LED putih biru nah disitu terlihatkan bahwa yang LED itu lebih terang lebih terlihat jernih dibanding HPL itu lebih terlihat sayu gitu ya kalau airnya kotor sedikit pasti akan kelihatan butek ini kan sama-sama habis dipuras nih jadi masih kelihatan apa namanya seger dua-duanya itu nanti kalau enggak itu bahkan kelihatan lagi itu nah ini bukti juga bahwa terlihat jernih atau tidaknya itu semata-mata kualitas air tapi juga faktor lampu itu juga berpengaruh banget ini dia buktinya disini saya nggak mau bilang bahwa lampu HPL itu jelek ya jadi tergantung kebutuhan juga misal di aquascape dengan tanaman tertentu itu mungkin butuh lampu HPL seperti ini lalu juga di merin itu pasti udah harus pasti pakai lampu HPL tuh untuk karangnya terunggu karangnya itu apa namanya bahkan warnanya itu kadang kalau kelihatannya biru gitu atau ungu gitu yang enggak terang gitu ya jadi tergantung balik lagi tergantung nah ini kalau di aquarium saya kebetulan saya lebih enggak cocok nih pakai lampu HPL jadi kembali lagi nih akuariumnya seperti apa gitu Nah kalau akuariumnya sama-sama seperti ini mungkin cocoknya seperti saya nih pakai lampu alat biasa justru yang lebih murah jadi tidak mesti yang mahal itu lebih baik gitu ini juga menjawab orang kenapa ya kok saya udah pakai filtrasi sesuai saran segala macam kok masih kelihatan buter kok kalau masih kelihatan hijau kadang-kadang itu bisa jadi karena lampunya gitu tapi coba dulu di tes lampunya diganti dengan lampu yang lain gitu karena sudah banyak tuh contohnya ada juga nih yang subscriber yang komen bahwa lampunya apa namanya kayaknya airnya bening tapi kok terlampak hijau itu mungkin lampunya gitu di berbagai macam channel akuarium yang saya lihat channel-channel juga sama ada yang akuariumnya terlihat hijau ternyata faktor lampu yang kurang kurang terang atau kurang apa gitu nah itu itu juga pengaruh gitu jadi kembali lagi lampu itu sesuai dengan akuariumnya nah tahu sesuainya gimana ya bisa mungkin terakhir-akhir kayak saya ini kan udah beli HPL mahal-mahal akhirnya malah nggak kepakai gitu balik lagi ke lampu yang sebelumnya yang buatnya justru lebih kecil gitu jadi ya mungkin HPL bisa seterang yang tadi itu dengan buat yang gede ya tapi kan enakan yang buat kecil aja kalau kalau kecil bisa terang ngapain harus pakai yang gede kurang terang gitu mungkin dari penampilannya memang nggak nggak bagus tapi kan yang dilihat akuarium tuh ya yang di dalamnya bukan di atasnya gitu nah sekali lagi tidak tidak mau menjat bahwa HPL tuh jelek tapi untuk akuarium saya kebetulan kurang cocok dengan HPL tadi tapi lebih cocok dengan lampu LED yang justru sebenarnya malah murah gitu ya jadi untuk teman-teman mungkin kalau sudah menjalankan filtrasi yang baik segala macam tapi kok kelihatan masih keruh coba lampunya diganti itu atau di tes lampu yang lain mungkin itu juga jadi satu salah satu faktor penyebabnya nggak ada salahnya dicoba sebelum mengutak-atik lagi filternya yang mungkin cara ngeceknya gampang aja airnya di tes aja kalau diambil dengan gelas misal ternyata dia bening sebenarnya masalahnya di situ bisa jadi masalah di pencahayaan itu ya karena itu tadi penting banget nih masalah pencahayaan jadi tidak tidak semata-mata terlihat jernih enggaknya air itu dari air itu sendiri atau filternya atau kualitas air jernih sendiri nah masalah di kacanya juga mungkin bisa-bisa aja gitu kalau ada kaca-kaca tertentu yang bisa kelihatan lebih kuning atau lebih lebih butak saya pernah juga tuh yang kaca di akuarium sana saya kayak kira udah butak eh begitu saya gosok ternyata ada lumut yang warna merah itu lumut-lumut tipis itu jadi itu tidak pada kualitas airnya ternyata tetapi ada lumut-lumut makanya juga menggosok akuarium itu juga perlu diperlukan tuh membersihkan jadi nggak hanya mengadilkan filter gitu juga kemarin tiba-tiba akuarium saya terlihat lebih lebih butak ya lebih kok kayak kuning ya ternyata sebenarnya airnya jernih cuman karena lebih dari sebulan lama-lama kalau air di tempat saya itu jadi agak kuning-kuningan gitu akhirnya saya ganti lagi ya akhirnya sekarang kembali jernih lagi jadi water change nya berarti di tempat saya tidak bisa sebulan sekali mungkin harus kurang dari sebulan itu karena airnya kalau lama bening tapi warnanya agak ke kuning gitu oke teman-teman itu tadi pembahasan kita mengenai lampu aquario lampu light biasa versus lampu HPL khusus untuk akuarium saya semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video singkat ini ya teman-teman ya jadi sampai disini dulu aja video kali ini jika masih ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar akan coba saya jawab atau saya jawab dengan video berikutnya seperti yang ada di video kali ini menjawab pertanyaan dari video sebelumnya makanya teman-teman subscribe channel saya agar tahu perkembangan-perkembangan dari video-video berikutnya dari video sebelumnya nyambung-nyambung begitu teman-teman nah jika suka dengan video saya silahkan di-like ya juga share linknya mungkin ada yang nanya soal filtrasi ada yang nanya soal lampu akuarium ikan segala macam kalau menunggu di video saya jangan sungkan-sungkan untuk men-share teman-teman jadi terima kasih telah menonton video saya teman-teman terima kasih juga telah subscribe bagi yang sudah bagi yang belum ayo silahkan subscribe biar tidak ketinggalan karena kadang ada yang nggak subscribe dia cuman lihat satu video lalu tanya yang sebenarnya udah ada di video sebelumnya gitu nah makanya teman-teman silahkan subscribe jika tidak ada keberatan oke sampai sini dulu saya Dian pamit undur diri sampai jumpa di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah